siap sudah pernah kemana-mana ini maknanya apa yang ada ada tanda yang dimaknai kembali dengan bahasa politisnya kalau saya kejahatan kejahatan kekayaan yang ada di Indonesia dan di selesai ini kelima akhirnya aku melakukan perjalanan kejahatan 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 Bagaimana Dan semuanya Bagi dua Yang dikembangkan Ada Ada sikam Dan sebagainya Dan itu Dan Bagi saya ini Bagi saya sendiri Misalnya Seperti Bagaimana dengan catat Dan catatanya Untuk misi ini Ini tidak Karena Tidak dikuangkan dalam Tulisan ini Yang bukan Ada imansinya Nah ini Ini menarik Karena Ada banyak Belajar-belajar Yang dimasukkan Disini Dan itu Tidak dikara Misalnya Aforis Manusia ini Kalau Bingin jadi manusia Ya harus Memanusiakan Manusia yang lain Kalau bahasanya Eric Fromm Ini sama ya Memanusiakan manusia Ini sebenarnya From Bagaimana dengan manusia Orang manusia Memanusi Peribasa Seperti itu Tau 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 Nah Satu Yang Yang saya suka Dari Tau Tau Ini adalah, apa namanya, musikalnya ya, musikalnya, jadi kalau komentar kita sih bilang, seperti ada lagu ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Fransi saya tidak paham, tapi enak sekali lagunya, jadi ada alternasi dan, apa namanya, ada nonak asuransi yang sangat terjadi di sini. Hampir semua fungsinya begitu ya, di antara Jawa Bermandar, antara Jawa Bermandar, aku selalu berlayar, ini kan, ini kan, ini kan, ini sama R-nya, misalnya begitu, dan saya pikir, beberapa fungsinya seperti ini, seperti obat, di lautan, di lautan, apa namanya, selau sih ya, Tidak seperti lagu tadi, di sini, dan suaranya besar, bukan, tapi dia telah ada, jadi, mengalum-alum, tapi kak, bisa ini menulis ya, daya obat yang mengerjakan itu, seperti ada di sini. Mungkin kalau kita berbandingkan dengan lagu bagi merasih, apa namanya, bulah galu, gula 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 galu. ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ombak yang seperti ombak mungkin sekali ketika saya membaca ya seperti ini saya tidak terkembang ingin menganalisis dengan bisa saya benar-benar menikmati saya benar-benar menikmati saya bukan penerlayan tapi saya penumpang sebuah perahu kecil yang nanti ada ombak besar nanti saya ternyata ini nanti kira-kira jadi ada juta-juta tapi seperti ini jadi selamat saya sampai sampai seperti ini bisa 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 antri Belajar pada terpindah-pindah saya pikir begitu ya nanti Oh ini dia Pofa Sanggayu 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 itu artinya asal ini bahasa ini ya apa namanya sanggayu mungkin untuk menambahkan perahu terbagi melayang Pofa itu mungkin tubuhan atau apalah jadi ada ada satu perkayaan yang itu adalah Buka ini banyak sekali saya jadi keringat Buka ini saya tidak dipakai kecuali untuk menuliskan maksis ya kita bejar maksis itu ya kalau kita tulis ekspor itu ya sama S ekspor atau seks gitu ya seksualitas itu ya S kita harus berterima kasih pada bahasa bahasa nah ini kegayaan-gayaan huruf ya bahkan nanti bisa diceritakan ini menarik untuk ditelajari terima kasih apa buku ini banyak di sedangkan di jawa di minan di sumber madula dan lainnya tidak ini kemenangan kemenangan seperti ini seperti pukul takwanya terima kasih terima kasih akan ke ponernya mas sama bang pustan ini murid-murid dari mas iman budi santoso dan kebetulan ini mungkin ada lagi ya saya gak tau ini kata penutupnya itu mas iman budi santoso dan yang menarik yang saya penarik ini sebetulnya buku-buisi ini tulis tentang waktu 2009 sampai dengan 1999 sampai dengan 2019 jadi panjang sekali dan dikata penutupnya putunya pova sanggayu dikatakan sebetulnya sebatang pohon untuk menambahkan dan titiknya dikata itu masih panik juga pengajaran begini ibarat setuar napa laut setelah pelayanan selama 20 tahun kemana arah dikata penutupnya dikata tidak menurut saya hanya 28 tapi ceru bergeru jadi begitu nah sekarang ini buat bang pustan ini pesinya bang pustan cuma sebelum di ini penasaran itu rentang waktu 1999 sampai dengan 2019 itu kan kemudian kalau penyari-penyari Indonesia itu berdasarkan ini kata penantar bukan itu berdasarkan perjalanan pertemuan lalu memaknai banyak tempat memaknai kehidupan tempat dan seterusnya jadi tentang waktu 1929 sampai 2019 sadaran dari pustan ini lalu sadar bahwa bang pustan pustan pustus sepanjang pustus sepertinya setiap kapan gitu lalu juga bagaimana bang pustan sebenarnya kalau melihat misalnya kalau kita melihat pustus perjalanan tidak apa namanya menurut 10-11 ada yang beda-beda jadi pustus yang lain-lain semoga juga ditanggap jadi bumbu elisabeth mas baik selamat malam semoga terima kasih terima kasih untuk kebun makna dulu kita tepuk tangan aplus untuk kebun makna sampai saya sebut tadi apa tadi kebun oh itu jokh ya terima kasih mas reki dengan siapa mas mas kur ini ini kedua adik saya lama gak ketemuan buka buka kebun makna ini juga kaget malam ini dipertemukan dengan banyak orang dan senior teman-teman lama gitu ya mas saya ini tadi udah sampaikan satu padibokan sebelum ngisor sawo ya ini jauh sebelum ngisor sawo kalau generasinya enggak gandar itu generasi ngisor sawo ini jauh sebelum ngisor sawo jadi kami pernah lama sekali ke tempatnya mas Iman ngurusui beliau masing ketiknya kita belum punya masing ketik jadi kita ngurusui mas Iman kalau ngetik ditungguin dulu biasa gak diturunin tulisannya mas Iman dari masing ketik itu beliau kadang dua hari kok gak turun jadi kita gak bisa nungguin kapan turun tulisannya baru saya ngerusui Ibu Elizabeth saya terima kasih baru ketemu udah banyak baca tulisannya beliau sebelumnya baru ketemu ini tempat pertemuan ya bermakna betul kan akhirnya jadi ini ada Bang Rusman ini senior saya jauh sekali nih oh jauh sekali nanti gak mau nanti bilang ketuaan kan pasti maunya muda terus di SK banyak sekali teman-teman ini oh maaf saya gak bisa sebesar satu persatu ini langganan nulis bernas dulu ini saya ngikut-ngikut aja baik Bapak Ius sekalian singkat saja POVA Sanggayu ini tadi saya langsung ke apa yang kita nyakkan oleh Mas Agus waktu masih belajar-belajar nulis puisi sama Rasta dengan Mas Iman saya udah nulis puisi kan sejak ya sejak SM kalau ini sudah mati mahasiswa ini 99 itu sudah mahasiswa kita udah demo-demo lah gitu kan lalu kemudian tahun 2007 kalau saya dapat beasiswa masuk UBM antropologi itu disitulah saya mendalami etnografi ceritanya gitu aja dalam etnografi itulah saya jadi kepikiran loh etnografi ini kan sastrali banget bahkan sampai sekarang Pak Sastra Ibu Elizabeth itu saya tuh belum bisa membedakan yang mana fiksi dan mana etnografi kadang-kadang terutama misalnya etnografinya Merlin Haring segitu-gitu ya itu luar biasa udah kayak novel kita bacanya tapi ini fakta ini fakta kalau Merlin Marius itu yang menggambarkan sampai misalnya panah yang retak tahun-gahun bergerak itu yang menggambarkan ini fakta ini penelitian bukan sastra gitu nah di Clifford Gertz juga saya masih sulit Clifford Gertz itu bikin etnografi luar biasa kayak novel gitu saya jadi kepikiran bahwa etnografi ini saya gak tahu nanti mas Sastra harus jawab ini apa posisi etnografi di dalam sastra itu apa kaitannya gitu nah teman-teman sekalian hadirnya Bapak Sanggayu ini jujur aja ini hanya modal nekat aja modal nekat saya mengganggu teman-teman sastra yang serius belajar sastra seperti mas Sastra ini kan beliau murid kinasinya Progminto ini itu saya mengganggu dan saya mengganggu juga orang-orang antropologi gitu karena ya mengganggu karena loh kenapa tiba-tiba ada puisi etnografis itu apa jadi itu saya bikin-bikin sendiri aja Bu Elizabeth saya gak tahu ini oke atau tidak gak ada urusan saya berani aja gitu karena itu tadi dasarnya bahwa ketika saya menulis etnografis dalam perjalanan saya ke berbagai daerah Nusantara macem-macem itu anak-anak susah membacanya gitu begitu saya menulis dalam bentuk puisi anak-anak suka membaca ini hanya soal daya komunikasi saja gitu nah kemudian apa rentang 99 sampai 2019 tentu banyaklah puisi yang kita tulis tapi kemudian ketika mulai belajar etnografi 2007 saya mendalami etnografi di UGM itu jadi kepikiran itu lalu saya mencari-cari puisi-puisi yang pernah saya tulis yang ini etnografis menurut saya gitu loh kok berceritanya itu saya kumpulin lah saya sempat kumpulin sampai 300 puisi tapi wah enggak asik ini 300 lalu saya pilih-pilih-pilih lagi berapa ya mulai saya diskusi ini saya lupa sampaikan tadi ada Cak Gandar ini penerbit internetnya gitu saya diskusilah gimana ini gitu apalagi kecenderungan puisi kita di masa gini kan saya sulit juga itu terlalu seperti itu gitu kalau saya tuh masih agak serius puisinya kalau Mas Afstai kan udah main-main dia dengan puisi sering saya bilang ini serius kamu nulis puisi apa enggak misalnya ada seorang laki-laki bergelantungan di biskota terus bawa keteknya itu saya pernah itu puisinya Mas Afstai jadi sampai ya soal-soal puisi kuliner kan gitu saya masih nulisnya disitu saya diskusi sama Cak Gandar gimana ini akhirnya sampai lah pada udah lah supaya adih aja 101 aja gitu ya 101 puisi saya diskusi sama Cak Gandar ada juga itu yang banyak kok harus 101 ya enggak cuma supaya aneh aja 101 puisi etnografis gitu dan saya diskusi lagi sama Cak Gandar gimana ini urutannya gimana udah aku serahkan penuh ke Cak Gandar dan dia lah yang ngatur semuanya saya enggak tahu akhirnya seperti itulah aturannya tapi memang pada judul lama kita berdiskusi yang mana harus kita kita utamakan saya kebetulan riset antropologi di Palung itu dari tahun 2007 sampai tahun 2009 ada riset sekalian Ibu Elisabeth betul memang etnographer itu kan the others harus the others saya sebenarnya di others dari Kaini karena saya bukan orang Kaini saya di others saya suku bangsa mandat suku bangsa saya suku bangsa mandat mandat itu masih sekitar 600 kilo dari Palu ya ke Selatan jadi kalau ke Makassar lagi itu 500 kilo jadi di Sulawesi Selatan itu ada empat etnis besar zaman Sulawesi Selatan Toraja Makassar Bugis dan Mandat cuma di masa lalu Mandat ini kurang terekspos karena Mandat di masa lalu tapi ini mungkin terlalu politis saya ngomong tapi penelitian banyak orang mengatakan karena Bugis Bonek itu sangat hegemonik gitu ceritanya sehingga orang Mandat dimanapun itu disebutnya sebagai orang Bugis saking kuatnya Bugis itu orang Flores saja namanya kalau di Kalimantan itu Bugis Flores mana ada Bugis Flores ini Cak Arus ini pasti tahu Kalimantan itu banyak banget orang Bugis di sana gitu jadi saya orang Mandat pastinya jadi bukan Bugis bukan Makassar bukan Teraja apalagi Kaili Kaili itu suku bangsa yang sangat lain bahasa yang sangat lain 2007 ke 2009 saya riset di sana itu saya betul-betul di Arjas Bu Elizabeth karena saya gak paham bahasa Kaili sama sekali pelan-pelan saya belajar dan itu tadi yang Rasasta bilang saya tiba-tiba merasa menemukan diksi-diksi kuitik itu karena orang Kaili itu rata-rata bahasanya menggunakan huruf B jadi FOFA nah ini sekalian FOFA itu FOFA itu pohon bakau Sanggayu itu sepohon jadi FOFA Sanggayu itu sepohon bakau waktu itu saya lagi meneliti asal-masal secara antropologisnya Kabupaten FOFA Sanggayu ketemulah ini dari kata FOFA Sanggayu perantau-perantau Kaili Dolo yang berlayar dari Kaili itu kalau dia mau melintas laut masuk ke wilayah mandak itu tanjung perhentiannya di FOFA Sanggayu itu di pohon bakau itu pas di ujungnya tanjung FOFA Sanggayu jadi ada tanjung menjorok ke sana mereka berhenti disitu menambatkan perahu lalu kalau mereka janjian kita ketemu di mana di FOFA Sanggayu kita ketemu di bawah pohon bakau itu akhirnya lama-lama lidah mandak tidak bisa menyebut V akhirnya nama Kabupaten itu sekarang menjadi Pasangkayu jadi orang suka pelesetkan cabut gigi Pasangkayu jadi dari kata FOFA Sanggayu lidah mandak menjadi Pasangkayu nah saya merasa menemukan diksifutik Pak Sastra tadi FOFA Sanggayu itu dan di dalam riset selanjutnya itu saya banyak menemukan misalnya kalau dia menyebut kucing itu Toveve nama-nama kantungnya Vagava Vivigoro gitu itu grup-grup termasuk grup Gulawi yang mungkin boleh salat sampai kemarin ke sana waktu terjadi apa gempa itu nah bagi saya itu adalah satu suku bangsa yang unik di Pulau Sulawesi karena puisi-puisi saya sebelumnya kan banyak membahas tentang mandar ya itu saya sendiri itu gara-gara Romo Iman Budi Santosa saya menulis puisi tahun 2004 judulnya Mata Air Mata Darah saya dimana apa ini kok ini nulis mandar itu belum ada yang nulis maka muncullah negeri anak mandar puisi saya yang kedua itu nah setelah ngutang ati mandar terus saya pindah kali kalau Bugis Toraja Mandar Makassar itu agak mirip bahasanya tapi begitu kali itu jauh sama sekali jauh jauh sekali gitu kalau rumpunnya mereka rumpun Austronesian Melanesian yang menarik mungkin Ibu Elizabeth tahu Kruj pernah tinggal lama di sana antropolog Kruj itu saya justru dapat plan kontrak dan lain-lain itu dari Kruj itu datanya Kruj yang saya pakai nah saya kalau penelitian itu kan banyak apa ya semacam kalau kita membelah kayu ada setihan itu apa namanya kalau di sini ya apa ya membelah kayu terus ada sisanya itu lah ya itulah kira-kira itulah yang kemudian menjadi puisi saya gak bisa masukkan menjadi data data positif gitu karena itu dimarai gitu sama profesor kan ini gak boleh hanya dibuangin justru ini menarik itulah yang menjadi puisi-puisi itu gitu jadi itu yang saya dapat dan perjalanan saya dengan Kylie itu lama sekali sampai akhirnya terjadi gempa tahun 2018 kemarin itu dalam sekali perasaan saya karena waktu saya riset tahun 2009 itu jembatan kuning masih cantik sekali begitu begitu terjadi gempa itu habis semua terus likuifasi itu daerah-daerah kenapa saya lupa itu itu tempat-tempat saya lewat dulu bahkan rumahnya om saya disitu ada banyak keluarga saya juga yang jadi korban disitu itu 2009 sampai saya akhirnya menulis duka kali itu itu Ibu Elizabeth waktu terjadi gempa dua hari setelah gempa saya sudah masuk saya sudah masuk dengan tim dari Mandar kami ngumpulin beras dari petani akhirnya kami dapat sekitar 40 ton beras itu dari selitir-selitir saya bawa beras karena kebutuhan utama para pengurusi itu itu yang bikin saya terunyum tapi ini puisi nggak bisa saya tulis di tempat itu makanya di dalam nanti kalau kita baca disitu mengatakan puisi tak bisa bicara lagi kan itu pulang baru saya tulis saya datang ke Palu begitu saya lewat perbatasan Sulawesi Barat masuk di Donggale itu mayat udah dimana-mana itu kita angkatin bindain karena beras harus segera sampai di belum ada pengusian belum ada masih hancur kapal-kapal di jalan ini jadi mobil itu melewat masuk ini mana yang bisa ini kapalnya angkatan udara masih ada di jalan itu nggak bisa kita kapal laut angkatan laut itu masih di mana-mana itu saya masuk Kota Palu itu karena memang tinggi ya tsunami-nya itu sekitar 4-5 meteran itu nampak di tembok-tembok bangunan sisa-sisanya itu kan jadi masih terus bergetar waktu saya di dalam sehingga saya ada satu-dua lah puisi yang bisa saya tulis pulang dari sana itu hubungannya dengan info pasang saya coba bukannya nah itu kemudian oh iya saya jadi lupa ya berani mengatakan 101 puisi etnografis itu ya itu aja mengganggu teman-teman antropologi sama sastra soal keterima atau tidak itu urusan lain lalu saya diundanglah sama sama Universitas Hasanuddin Makassar jurusan antropologi mereka protes itu ya saya datang dan saya benar-benar diadili oleh beberapa profesor di sana di UNHAS itu ya saya jawab apa padanya saya nulis gini aja apa yang saya bisa nah 99 saya sudah menulis itu Mas Agus tapi kemudian 2007 kesadaran itu baru datang lalu saya cari yang mirip-mirip dengan itu kira-kira begitu selebihnya terserah membaca bagaimana memaknanya disini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pramudi Anantathur ketika tulisan sudah turun dari mesin ketiknya maka bukan miliknya si penulis itu lagi tapi dia akan menempuh kehidupannya sendiri itu saya kira yang bisa saya komentari tadi Ibu Elisabeth sempat menyam oh ya soal itu ya kenapa jadi saya bukan orang Kaili tapi saya di address dari Kaili saya orang lain dari Kaili dan mencoba mencari tahu menerjemahkan tentang apa itu Kaili saya berterima kasih Bu Elisabeth tadi menerjemahkan secara singkat antara Jawa dan Mandan itu kok malah lebih kuitis ya Perancisnya gitu inilah menariknya ya suku-suku bangsa gitu kalian tadi mengatakan diksi Mandan itu sudah kuitis sebagai orang Mandan tidak kuitis gitu tapi orang Mandan mendengar diksi Jawa gitu nama tempat ini aja meluar gitu ya itu udah sangat kuitis di telinga kami gitu ini menariknya nah begitu Ibu Elisabeth tadi coba masukkan ke Perancis loko itu lebih indah saya dengarnya gitu nah ini inilah menariknya kata nanti Mas Hatta lah yang bisa jelasin itu kata kok bisa menarik itu gimana gitu itu lalu sebenarnya gini Mas Hastat saya bukan disuruh Pak Jokowi tadi itu ya keliling-keliling tapi diam-diam sebenarnya ada tugas negara gitu kadang-kadang diongkusi Pak Jokowi riset-riset itu neng aku Mbak Lelo istilah Jawa benar gak sih Mbak Lelo Mbak Lelo itu saya dikasih tugas riset tapi ngambil yang lain gitu loh benar gak sih betul lah kira-kira jadi saya Mbak Lelo mengambil kesempatan menuliskan hal-hal lainnya di luar dari yang disuruhkan itu kira-kira gitu nah ini kemudian apa ya sama dengan Mas Hastat tadi sudah disampaikan bahwa mungkin karena saya orang pantai ya orang pesisir sehingga di dalam puisi itu lahir gitu misalnya seperti Alunan Ombak saya suka sekali lagu-lagunya Lelo Christy memang ada banyak saya suka tentang laut terutama kami orang pantai dan benar feelingnya Ibu Elizabeth benar itu antara Jawa dan Mandar saya tulis di atas kapal Rinjani kapal Rinjani pelayaran di dari ya saya tulis jadi saya naik kapal orang dulu kan belum naik pesawat kalau masih sudah itu miskin-miskin kalau hasta mungkin enggak tapi kalau saya miskin gitu jadi gak bisa pesawat saya naik kapal jadi ketika sudah berlayar dari Makassar apalagi kalau kita berlayar dari Makassar pakai kapal Rinjani itu selalu ada lagunya Iwan Tompo wah itu bikin hati rusak oh itu sakit sekali itu bahasa Makassar tapi saya paham jadi orang-seorang pelayar yang mengalami kesendirian wah itu nah itu lagu pemabu aslinya di Makassar Iwan Tompo itu kalau mau cipta lagu dia pergi ke tempat lontang tempat orang mabuk orang lontang kalau sudah mabuk pulang itu harus ketahui itu orang Makassar kalau sudah mabuk pulang itu jatuh sendiri di jalan mabuk itu terus keluarlah itu kata-kata jadi penyair mengikuti si mabuk tadi terus mencatatkan diksi-diksi putih gitu nah itu saya tulis itu berlayar Makassar sudah gak kelihatan tapi Surabaya juga belum kelihatan antara mau terus sama mau pulang sakit itu jadi waktu saya ditanya berapa lama ditulis antara Jawa dan Mandak gak sampai 10 menit jadi memang saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zawabi Imran dan Cak Nun puisi itu adalah kalimat-kalimat Tuhan yang dicuri oleh malaikat-malaikat nakal dan hanya disampaikan pada penyair katanya begitu jadi mungkin saya termasuk dapat kalimat nakal tadi itu terus jadilah antara Jawa dan Mandak ini sempat sudah sempat dibuat lagu oleh anak-anak muda ini jadi lagu macam-macam jadi rinton saya gak tahu sudah gak dapat honor juga saya sudah sebat anak-anak yang begitu ini antara Jawa dan Mandak jadi saya sengaja taruh ke Jepang karena lumayan viral gitu saya kira itu yang bisa saya tanggapi yang jelas laut itu pelayaran saya bolak-balik bahkan sebenarnya sampai hari ini saya merasa saya dikutuk oleh puisi antara Jawa dan Mandak itu sendiri karena di dalam puisi antara Jawa dan Mandak itu mengatakan antara Jawa dan Mandak aku selalu berlayar berdenyari jadi aku bolak-balik terus Jogja Mandak sekarang karena dikutuk oleh puisi antara Jawa dan Mandak itu terima kasih diskusi kita menarik sekali terutama ini ketika penyairnya sendiri ini bongkar kartu semuanya dari awal bagaimana puisi-puisinya dari tahun 1999 hingga tahun 2019 tadi disebutkan tahun 2007 itu baru muncul apa yang kesadaran itu ya dan yang menarik tadi merasa dikutuk oleh puisi-puisinya sendiri meragutkan nah baik karena juga pembicaraan sudah berbicara mari kita beri saya beri kesempatan bagi hadirin disini untuk apa namanya memberikan apresiasinya pertanyaannya silahkan meskipun belum baca juga tidak apa silahkan dan juga saya mohon karena disini ada Cak Kandar nanti Cak Kandar juga kasih karena apa kasih komentar karena tentunya tapi bangkustan ini nyebut-nyebut kayaknya ada sesuatu dibalik produksi buku ini jadi mungkin bisa menambahkan atau memperkaya informasi tersebut monggo kepada hadirin sekalian kawan-kawan sekalian disini silahkan untuk pertanyaan atau memberikan apresiasi silahkan baik bang rusman ini silahkan oh tak harus ya semoga selamat malam saya sama Bustan ini sebenarnya satu buluan juga sebenarnya pasca satu buluan pasiman saya juga bergurung masiman sebenarnya tapi pasca yang lama itu sama Mbak Fijawati itu menikiau sampai akhir-akhir saya terima kasih menemani sering main ke yang terakhir itu yang lama enggak pindah-pindah yang terakhir yang lama enggak pindah-pindah saya teringat waktu puisi antara Jawa dan Mandar itu menjadi juga dipetaskan kalau saya terlibat di sana menjadi pindah-pindah di pindah-pindah sebenarnya saya pengen masukkan sedikit bercerita tentang gimana kemudian afluisi itu menjadi sebuah taskar pertunjukan itu kemudian di dalamnya juga mengkolaborasikan dua budaya itu Jawa dan Mandar itu sebuah pentas saya mikir eksplorasinya sangat begitu kemarin agak kesulitan juga karena saya orang daya kemudian harus memahami Jawa dan Mandar cuma saya terbantu karena saya di order tidak terbantu semuanya semua saya saja sudah saya punya perspektif saya saja saya punya pertanyaan juga tentang perjalanan itu rumah mas di forum ini bagaimana kemudian perjalanan dari puisi silakan dikumpulkan satu satu lagi silakan biar lebih silakan yang lain satu lagi kalau belum silakan oke ditanggapi dulu saja baik-baik oh iya silakan silakan nanti ya jadi jadi ternyata puisi antara Jawa dan Mandar ini ya benar-benar jadi kutukan mungkin karena selain jadi ringtone lagu juga jadi naskan teater tadi ya jadi silakan oh iya sorry bang rusman saya jadi lupa ya benar jadi itu tadi bukan apa-apa perjalanan puisi antara Jawa dan Mandar ini dari sekian banyak puisi yang paling banyak memasuki macam-macam jadi lagu jadi pertunjukan lah 2010 itu Romo juga Mas Iman yang ayo biye-biye menafsir Jawa dan Mandar gitu loh karena kamu ini di Jawa sekarang dan Mandar gimana nah selama saya berada di Jawa itu saya banyak sekali melihat ada banyak kesamaan itu jadi saya tampilkan sama Bang Rusman beliau art direktornya pertunjukan ini jadi puisi ini saya coba masuk lagi lalu saya dipaksa oleh sejumlah teman saya gak pernah nulis naskah teater tapi gara-gara ini saya hanya bikin sekitar lima belasan halaman naskah pertunjukannya saya tulis langsung lalu saya gamit Bang Rusman untuk bisa art direktor disini musiknya dan segala macem kemudian lahirlah beberapa konsep gitu ya nah saya tuh menemukan akhirnya misalnya di Mandar ada cici baca baca laku disini itu kita pentaskan di atas panggung ada kesamaan jadi misalnya kita buka pertunjukan dengan ini memainkan kacating Mandar disini ada apa sitter ya Bang Rusman ya kanan-kiri itu saling main jadi begitu layar dibuka itu orang sudah aku dimana ini di Jawa apa di Mandar ada dua pemain yang membuka itu nah sekalian seperti itu pertunjukannya begitu lalu saya melibatkan 150 pemain loh itu dan guru itu di Sositet Taman Budaya nah penontonnya luar biasa sih sampai melantai-melantai terus aku sampai mendatangkan harus mendatangkan dua sanggar dari Sulawesi Barat yang doleh itu pokoknya kosol lah gitu saya minta pemdanya kamu ongkosi masing-masing ini kamu ongkosi terus mas Gito pemain gamelan dan lain-lain kita libatin jadi benar-benar di panggung itu Mandar Mandar Jawa Mandar Jawa bisa bermain gitu ada banyak sampai akhirnya di penutupnya itu perkawinan gitu Pihak Dua Budaya itu tempat kolaborasi ada dua tari tari Jawa dan Mandar gitu saya gak begitu paham tentang tari, musik sehingga saya melibatkan banyak orang melibatkan koreografer dan seterusnya saya hanya posisi bagaimana mempertahankan naskah pertunjukan gitu kalau naskahnya gini Bang Rusman gitu ditaksirlah panggung itu seperti apa gitu dan jauh sebelum pentas itu itu tadi lagunya sudah long sing duluan sudah jadi CD zaman masih CD sudah jadi CD diputar di ya itu di Prambos macam-macam lah di radio-radio di Jogja yang yang lucu itu dikirim ke Mandar ke Sulawesi Barat terus itu dijual di pasar-pasar di pasar-pasar di pasar-pasar yang pernah lucu saya masuk sama istri di pasar itu beli ikan macam-macam di sebelah penjual kaset itu lagi antara Jawa dan Mandar itu gitu waduh itu perjalanannya paling banyak dibawa juga main di kendari waktu itu dan seterusnya yang yang mainkan musik ini sekarang oleh anak-anak Mandar di Jogja maupun di Jogja terumat pertama mereka bilang ini lagu kebangsaan orang Mandar di Jogja katanya gitu banyak sekali yang saya bisa temukan waktu itu persamaan-persamaan antara Jawa dan Mandar dan itu tadi benar-benar baru terasa sekarang bahwa saya terikat gitu Ibu Elizabeth jadi saya jadi ingat Durhaim yang mengatakan makrokosmos dan mikrokosmos itu dunia alit dunia besar dan dunia kecil ya gitu ini ageng ya gitu ya kira-kira jagat alit dan jagat gede gitu jadi kalau Durhaim kan makrokosmos mikrokosmos itu saya tiba-tiba bukan tiba-tiba jadi percaya itu bahwa memang itu ada semesta raya ini terus menyatu di dalam diri kita yang kecil itu terus kita juga diatur oleh semesta itu nanti kalau ditingkatkan ya udah saya atur semesta lah kira-kira gitu tapi saya kemudian gak bisa itu dengan Jogja akhirnya benar-benar saya baru sekarang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh umbulan Dupa Rangi apa yang dirasakan oleh MH Indonesia di dalam tulisan MH yang Jogja Indonesia bolak-balik itu dia mengatakan umbu itu setiap ke Jakarta lalu balik ke Jogja kalau sudah masuk stasiun Wates itu umbu itu rasanya kayak mau meledak dadanya gitu itu tuh MH yang menulis gitu MH juga merasakan itu nah aku kok terasa itu sekarang gitu jadi apa gak bisa lama-lama meninggalkan Jogja selalu ingin rindu pulang kalau kalau umbu dia gak ingin jatuh cinta dua kali pada Jogja sehingga dia sejak 87 pergi gak balik-balik lagi kalau saya ingin jatuh cinta berkali-kali pada Jogja nah jadi jatuh cinta berkali-kali itu ternyata enak gitu coba sama istri kalau jatuh cinta cuma sekali gak tau kan sama istri sama istri dong masuk dikembang nah intinya pokoknya jatuh cinta berkali-kali itu enak ternyata gitu lah iya maksud bang kustang silahkan yang lain di ternyata kubil tersebut panjang ya dan mungkin saya tadi yang itu perlu saya ingatkan kita tadi di atas panggung ini banyak apa ya bu Elizabeth terus mas hasta mas yang kustar ini membicarakan tentang kaini mander kubil gitu ya tapi sebenarnya dalam buku ini juga ada daerah kaya lain ya kalau sedangkan ada Bali juga ya ada Bali dan puisi-puisi yang tentang Bali itu saya juga menikmati sekali saya menikmati sekali juga ada Batavia ya dan lain-lain jadi banyak sekali bahkan ada yang sampai keluar misalkan Vietnam terus juga ke Sydney dan sebagian jadi ternyata panjang dan luas sekali begitu silahkan yang lain saya beri kesempatan nah ini ada Pak Daji ini baru datang ini oh teman-teman dan Lesbui Masalah tidak mungkin saya kembalikan ke depan mungkin ada mau menambahkan ya saya menurutkan ini penasaran tadi ketika sudah mendengar Pak Daji Pak Daji Pak Daji Pak Daji ya ini dari ini disini penyebutan mimpi saya lama dan saatnya kenapa tidak diwujudkan di bulan ini adalah bahwa Nusantara banyak masa sejak beberapa tahun Indonesia dimasuki beberapa istilah dari daerah yang dikatakan banyak dan saya punya mimpi bagaimana kita bersama-sama bagaimana Jodja adalah tempat dimana banyak orang dari luar Jawa datang dari menulis menulis bersama-sama satu karya yang istilah istilah pakai bahasa Indonesia biasa tapi banyak istilah yang dalam bahasa Indonesia tidak mungkin di ekspresikan jadi jadi itu betul-betul nanti menjadi novel atau yang mencermingkan Nusantara dan kekayaan bahasa misalnya saya sering ke Muara Jambi Mereka disana di Muara Jambi sendiri mereka punya bahasa sendiri dan itu lucu sekali ada misalnya istilah yang cuma ada di tidak bisa dalam bahasa Indonesia misalnya bagoyor bagoyor perjalanan yang dilakukan secara lambat hingga airnya sampai ke tempat tujuan bahasa Indonesia perlu satu kalimat panjang misalnya bagoyor atau untuk tidur yang sangat berlebihan atau agak-agak ungkapkan yang ditujukan untuk seseorang yang bertindak secara berlebihan tujuannya supaya orang tersebut mempunyai perlindungan dalam dalam tindak balenjom ungkapkan untuk jatuh ke air sungai atau laut dalam posisi lurus jadi bagaimana ya bahasa daerah ada istilah seperti itu dalam bahasa Indonesia perlu dua kalimat atau dan bisa jadi singgah sekali tapi saya tidak tahu bagaimana bisa di 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 kertas juga ya di mana semua orang bertemu di kapal penyi waktu saya mungkin antara Jawa dan Makassar saya tanya semua orang-orang dari mana dan istilah mereka untuk air seperti apa macam kata itu indah sekali dan kaya dan pernah digapakan kalau semua suku Indonesia bisa mengingat istilah tsunami daripada istilah Jepang padahal tsunami aslinya sini ya bukan aslinya Indonesia tapi dari setiap daerah kalau masih ingat kata-kata bisa menjaga menjaga bencana siapkan untuk jadi tapi ini di poesi bagaimana semua penulis ada yang datang di sini mulai bikin daftar dari bahasa keli bahasa apa bahasa 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 yang istilah betul-betul yang di bahasa Indonesia dan mungkin di penuh satu kanimat panjang bahasa saya ada kata lalu semua lalu bikin kamu lalu coba bikin naskah dengan semua kata-kata itu bagaimana bagaimana dan apakah tenervi siap siap bagaimana ini menarik menggambarkan jatuh dan ini kalau dijelaskan dalam di bahasa Indonesia ini perlu lebih dari satu kalimat untuk satu kata tadi macam-macam satu sehingga kemudian muncul antun itu ya kepadinya disitu memiliki kedalaman makna yang dipantunkan diindahkan kayak begitu ini menarik ya kenapa kemudian bisa ini menempel dan berpikir apakah ini diterima atau tidak di juri peristiwa-peristiwa apa yang ada di dalam sebuah masyarakat yang tertindas dan akhirnya kemudian mendapatkan Nobel ya Nobel Sastras 2000 berapa jika belas itu berapa saya lepas mungkin otopasi di balik senyap dimana sebuah masyarakat di India perkecahan antara Alhamdulillah Islam kemudian Islam di Pakistan dan lain sebagainya itu penggabaran-penggabaran seperti itu eh perlukan apa namanya daya politik ya angin datang gaun-gaun berguguran orang-orang apa nah ini ini penting untuk bisa hanya disitu maksudnya hanya itu ya dikisan itu enak dimikmati daripada pertama teman-teman yang merasa kesulitan untuk mencerna ya teorinya banyak apa yang ada di sekitar kita yang kita tangkap kita mana itu balik tugas-tuisi kan begitu ya jadi ada penampilan serpihan-serpihan kalau itu tadi kan serpihan-serpihan kayu yang di apa pecah itu kalau selalu istilah kan wisi itu ya seperti kore api kecil saja dia tidak perlu menjadi lampu atau obor yang besar untuk menerangi jalan sebuah sebuah keindahan kalau korek ini bisa buat jalan bisa tapi pelan-pelan itu jadi satu keindahan bagi satu-dua orang atau beberapa orang begitu oh saya pikir ini dalam beberapa tahun memang beberapa bidang ya salah artinya linguistik ya 2013-2014 linguistik dipakai itu banyak dipakai apakah itu perintah di atas depannya top-down dari kembali kemudian turun ataukah memang itu menjadi tren nah saya ini enggak paham soal itu tetapi kerja-kerja inografi ini dipakai di banyak bidang ini linguistik itu sehingga mungkin penelitiannya salah satunya itu tadi yang Bu Elisabeth beberapa kata atau istilah diberikan kemudian dikaji kemudian dicari pada yang pas disesuaikan kemudian maknanya apa dan seterusnya ini kerja penyair repot dengan tidak usah terbebani menulis-menulis saja apa yang kira-kira kita tangkap dan kita maknai ya tulis saja begitu nah sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk apa-apa ya kita yang termini kedua ini saya minta untuk Cak Kandar ini untuk Cak Kandar Oh nggak ke-menang ini tidak menopakannya nggak ini direkturnya internet ya buku-buisi saya juga diterbitkan oleh Cak Kandar ini setelah saya di-pecat dari internet iya maturnya ini orangnya enggak saya hanya ingin memang Bofa Sanggayu atau Bukunya Bangkustan pasir-maras ini pernah diobrolkan di Jogja kemudian Bung Regi ngobrolkan di sini dan ya sebagai bagian kecil dari kelahiran buku Bofa Sanggayu saya wajib-wajib di sini untuk kalau bahasa jawanya ngomongi sebagai buku dari sebuah kelahiran buku yang sebenarnya sudah terbit di tahun 2020 jika pandemi awal-awal muncul dan Bung Bustan ini ngobrol sama saya lewat saya tidak bisa banyak bercerita bahwa buku ini memang ya dokumentasi pasti kemudian kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Bung Bustan mengarungi laut darat yang itu tercermin kalau teman-teman membaca atau melihat gambar sambol itu adalah pembacaan dari kami ya pembacaan kami terhadap puisi-puisi yang diciptakan atau yang di-create oleh Bang Bustan di-create oleh Bang Bustan kemudian di-dokumentasikan lewat puisi dan ada 101 puisi yang itu bagi kami sebagai lantaran saja karena kalau di awal-awal itu kan Bang Bustan sering ngobrol bagaimana nasib puisi hari ini buku puisi ketika kami akan seperti itu bagaimana nasib buku puisi hari ini nasibnya baik-baik saja saya akan seperti itu karena ya saya beberapa kali bertemu dengan penyair-penyair baik penyair yang sudah jadi maupun yang akan jadi ataupun yang belum jadi dari generasinya Mas Hasta, Mas Iman, Kemudian Bang Bustan juga generasi-generasi penulis hari ini kami sebagai penerbit indi, penerbit alternatif atau penerbit bahkan kalau Mas punya kebun makna kan kami hanya petani buku kami menyebutnya hanya petani buku, kami bercocok tanam buku dan semangat kami sebagaimana pelajaran yang kami tangkap dari orang Jawa karena saya kebetulan juga anak seorang petani bahwa bagi kami puisi ataupun buku adalah belajar atau ajar Nandurwiji Keli kita tidak terlalu berharap banyak bahwa semua akan membaca buku puisi bahkan mungkin akan viral atau apapun tapi ya semangat kami hanya itu ajar Nandurwiji Keli nanti tukulnya di mana, tumbuhnya di mana, di pantai mana atau di pojokan sebelah desa mana atau apa tapi barangkali yang kami kini sampai hari ini masih hidung ya mungkin karena emang tidak laku ya tapi semangat itu yang kemudian kami lakukan sehingga ketika teman-teman penyair atau teman-teman menulis bertanya bagaimana menepikan buku puisi ya bagaimana-bagaimana kita kita bareng-bareng semangatnya kami juga semangat pembayatan semangat bareng-bareng bersama yang itu kalau kami dengan Bang Bustan karena Bang Bustan sudah melalang buana di mana-mana ya kami yang memfasilitas wad itu jembatan tapi jembatan kecil kalau di desa itu ada jembatan pering wad cilik dari bangun dari kayu nah kami dari penerbit itu hanya sebatas itu mengantarkan penulis-penulis baru barangkali dari desa atau kampung kecil barangkali nanti bisa ke jalan raya ke penerbit-penerbit mayor itu jembatan-jembatan besar yang ada di situ jadi ya itu yang kami coba maknai di kebun maknai ini bagaimana Fofa Sanggayu bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman yang saya pikir kalau saya teringat dengan buku yang kami terbitkan juga orangnya juga begini itu juga sangat enografis kalau teman-teman baca judul kuisinya itu teknik yang menyenangkan itu 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 bagi saya pembaca juga di buku itu juga banyak dikisahkan bagaimana perjalanan sang penyair mencatat peristiwa di Kalimantan di di mana-mana dan dicatatkan dalam puisi yang yang kalau bahasa akademisnya teknografis atau apa kalau saya makanya ya ya puisi jadi saya pikir lontaran dari bangkustan ketika memberikan subtitle 101 puisi etnografi itu sama seperti yang disampaikan kami ini melontarkan itu kepada pembaca dan bagaimana lasiknya sebuah karya pembaca menilai dan ataupun mengingatnya kita masuk membaca pembaca 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 nanti Pembaca atau mungkin di mana-mana tapi termasuk yang pembacaan kuisinya ini ini buat hadirin juga dipersilakan untuk membaca puisi juga muda tapi Silahkan Panas 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 sangat Mau baca yang lama Oke Terima kasih atas kesempatannya Bang Regi Kemudian Bang Bustad Kebetulan Samakan dengan Bang Bustad Juga kuliah di Jakarta Dan Puisi yang saya baca tadi ini Kalau mungkin Puisi Rupesan Dayu akan dibaca Langsung semua Tadi saya Diklipkan juga Untuk baca Pergian Untuk seorang tokoh Yang Berpengaruh di kampung Namunnya Pak Karjo Ini judul puisi ini Pak Karjo Di kampung Kaki itu tertatih-tati Sekiranya Sekiranya Malangkah Hidayah Yang Lampu Berpengaruh Dan Kusian Namun Pas Bungu Menghentak Menghentak jantung kehidupan Pada jalan Pada jalan Terus Terus Kemana Terus Maju Kemudian Ke depan Karena Mata Teringanya Diklipkan Dunia Terima kasih Terima kasih Saya 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 Membaca Pisi yang Tadi Diseput Elisabeth Ya Duka Kaili Itu aja Ya Dan Daksinya Kaili Saya Membaca Makna Kaili Saya Kadang-kadang Merinding juga karena bagi orang kain diksi kain itu kan buat kain tidak semua diksi itu bisa sembarang diucapkan kenapa Bapak Sanggayu ini mau tidak mau awal tahun kemarin saya bawa langsung ke Palu dan saya di di Bangopi Bangopi itu berarti ayo minum istilah orang Palu itu, Bangopi jadi disana saya benar-benar minta teman-teman Kaili untuk membenarkan diksinya jangan sampai salah, dan salah satu ada yang salah disini, saya menyebut Ngana, ada puisi Ngana disini saya tulis, Ngana itu diksi menado atau kata menado kalau dalam bahasa Kaili asli itu namanya kumio kumio itu kamu Ngana itu kalau menado itu kamu juga saya baca yang Duka Kaili tak ada sajak bagi bumi dan purba tak ada sajak bagi tanah terbelah tak ada sajak bagi laut yang tumpah ke darat tak ada sajak bagi mayat-mayat hayut tak ada sajak tak ada sajak bagi katedral tua masjid kapung dan jembatan kenangan yang luruh ke tanah sajak sajak mati puisi kehabisan pinta dan kata semesta raya sujud ke bumi sajak para penyair mati terbawa arus hayut ke laut tertelan bumi ada lagi kata-kata sajak tak mampu mewakili segala apa air mata sajak tumpah ke bumi terlupa kapan lusuh membalut jenasa dengan mata nanam memandang ke satu arah hanya sujud yang mampu menampu segala geluh kesah dan derita ampunkan kami Tuhan kami lupa mengeja buku tuba kami lupa memerah petua leluhur kami hanya tak tentu arah Tuhan ini hanya sepotong sajak cinta darimu maka bulan dan bintang atau gerhana matahari atau langit kelam sama saja kini kami mengerti untuk apa langit dijunjung dan untuk apa sujud kami abadi ke tanah roda-roda memutar waktu kami bergegas menyongsong matahari kami menanti purnama demi purnama dari tahajud ke tahajud kami menangkap bulan menyuguhkan cinta dan puisi ke dalam gelas-gelas yang basah air matahari sungguh kami tak ingin pulang juga tak ingin kukatakan ada darah menetes di kaili tak ingin pula kukatakan ada air mata tumpah di kaili ada mayat hanyut di kaili ada orang-orang kehilangan sanak saudara sudahlah sudahlah lihatlah penjuru langit dan bumi mengangkat tangan menyukuhkan cinta memutar roda-roda menerbangkan berpati sudahlah bangkitlah gaili bangkitlah palu bangkitlah donggala bangkitlah sisi kau adalah anak-anak matahari selengan kokoh banawa orang-orang vivikoro orang-orang fakafa orang-orang pulawi bangkitlah gali lagi tanah kaili arungin lagi teluk palu hingga pofasang gayu tikam lagi darah tua di hutan topi bunuh hentakan lagi kaki-kaki baja bangkitlah lahirlah kembali banawa sujudkan cinta ke palung rindu sebelum hanya kepada tanah dan air sujud kita abadi pahalukan di oktober 2018 12 luar biasa iya 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 mohon satu lagi untuk baca puisi sebelum ini satu lagi silahkan dari hadirin saja silahkan untuk satu membaca puisi silahkan Pak Dati silahkan Pak Dati selamat hidung sendi kata dari timur matahari sepi akhirnya gemuruh kita silahkan menuntun turun rangu menitikan suci langit dalam jerit tangis menggelayut ke dada berlapang lapang seperti hadirnya pagi saat malam usai dilekang memuat jerusi besi dari masjid masjid tua kuil-kuil juga gereja setitik setitik rindu selalu mencium dada saat langkah bergegas pergi meninggalkanmu ada seuntai rasa ragu rangkaikan air mata yang membiaskanmu diaunan basah adalah cahaya matahari sayang jika sekali waktu nanti langkahmu yang seringan angin terantuk di batu meracutlah cinta dengan mulut mawar hati-hati sebab tak ada kilauan emas yang aku titipkan padamu sebuah cinta juga cintanya yang aku semai di dadamu sebab engkau akan terakhir kembali hanya karena cinta dan cahaya dari mundiran 5 Januari 2001 terima kasih terima kasih di oh iya iya sekarang pak dadi ini baca puisi yang ada juga oh iya iya teliti sekali ternyata pak dadi ya baik ini pada pak dadi apakah masih ada waktu oke baik belum saya lanjutkan ya ada pada bagian pada bagian kata penutup saya kutipkan saja ya nanti mongga bisa di bisa di tanggapi bisa di respon pada bagian penutup ini di catatan bulitan jadi mas iman ini menyebut catatan penutupan ini catatan bulitan unik sekali dan pada akhirnya di sebuah pelabuhan yang yang tak bisa dijelaskan penutupun berlabuh karena penutupannya manusia bukan makhluk air sehingga membutuhkan telapak kakinya mampu kembali melangkah begat bukan terombang ambingkan begitu saja oleh ombak kerumbang dan ombak pemberhentian itu mungkin sebuah oasat tamparan padang rumput atau bisa jadi hanya secengkal tanah di bumi atau selebar telapak kaki namun disanalah ia akan menemukan arti makna sebagai makhluk hidup makhluk semesta yang memang tak bisa berenang seperti ikan tak bisa terbang seperti burung-burung jadi ini apa ya gambaran mas iman mereseksi buku Bapak Pustang yang dari tahun 1999 sampai dengan 2019 dengan satu baik yang menurut saya padat sekali begitu ya dan menurut saya menarik sekali apa namanya sebetulnya penasaran di respon ini kan tahun 2020 ya berbang 2020 sebetulnya juga sudah di di mana di menadol tadi ya di menadol begitu malah belum malah belum malah ini di magelang istimewa itu istimewa sekali saya rata juga mungkin kalau ini acara ini live streaming mungkin juga nanti hadirin-hadirin yang di luar itu juga mungkin nah ini kaitannya dengan buku ini silahkan untuk yang tertarik semoga menarik dan harus tertarik karena menarik sekali buku ini silahkan untuk bisa mendapatkan buku ini dan monggo saya rata buku ini perlu diapresiasi lebih luar gitu ya perlu diapresiasi banyak-banyaknya presiasi bisa macam-macam paling sedikit dia mau baca paling sedikit mau beli itu pesan dari Jakarta tapi sebetulnya saya rasa benar-benar baik coba gimana yang lain mungkin dari sebelah sana itu barat ya barat oh bisa juga berbisa monggo yang lain untuk membelikan tanggapan monggo monggo bahasa buku ini akan teknik kemana-mana akan kemana-mana tidak hanya tempat tidak hanya ke Kalimantan ke Manado dan lain-lain tapi mengunjungi peristiwa-peristiwa yang barangkali belum pernah kita bayangkan sebelumnya kaki penyakir ini si Bustan ini dia ada di mana-mana tidak hanya di antara Jogja Nurman tidak hanya dua kaki tapi dia bisa di mana-mana tapi pada dasarnya rumah si penyakir ini tetap tetap ada disini tetap ada didadai bahwa sesuatu yang dituliskan akan kembali kepada diri akan kembali kepada hati Nurhan saya pikir begitu ya jadi silahkan nanti dibaca teman-teman bisa piknik disini dan seperti cerita di awal saya cerita tentang bagaimana saya tanya The Driver Project itu kita akan menemukan apa namanya buku tua yang lupa diri saya ampunkan kami Tuhan kami lupa menginjau buku tua kami lupa apa kami lupa menginjau buku tua kami lupa memerah petua leluhur kami hanyut tak tentu arah nah ini satu satu apa satu petikan baik yang berawal dari sebuah bencana yang kita ternyata lupa pada kearifan lokal bahwa disitu sudah dituliskan bahwa ada nama-nama yang bisa menjadi sebuah peringatan bagaimana kita hidup ke depan bahwa di sebuah wilayah nama-nama Dunggala itu ada daerah yang tidak boleh ditemati karena kalau ada getaran nanti akan ditelan semua yang ada disitu akan ditelan misalnya begitu kami lupa kami lupa memerah petua leluhur ini ini satu pelajaran menarik dan itu bagian dari etnografi ya bagian dari ilmu antropologi sejarah atau ilmu sosiologi yang lain dan saya pikir kita bisa masuk dari manapun dari sastra atau dari linguistik silakan bagi yang apa namanya yang senang dengan dunia itu dunia demografi antropologi sejarah dan lain sebagainya bisa mengkaji buku ini ya jadikan skripsi tesis atau yang lainnya untuk untuk dikaji begitu karena ada banyak hal yang bisa kita ambil dari serpihan serpihan dari apa pecahan kayu besar itu tadi ya sebuah tema besar yang bernama nusantara yang kaya ini ketika dipecah itu ada pecahan yang kecil ada yang remahan dan semuanya ada disini bisa kita ambil begitu ya tangan dari saya berendali oh baca pusing hidup ialah melingkari hari atau mengahir dengan raya senap senap rindu dan harap selalu bertanggung di setiap mimpi dan usia kian berhembus jauh menuakan pohon-pohon karet mengitari lereng-lereng perbukitan hingga jadi ranting putih patah terpelanting ke dasar dasar lembah tanpa prahara hubungannya ternyata oke boleh tepuk tangan oke terima kasih ini sama mas haslah baca puisi kata baca ya satu kata baca satu rumah menangis rumah menangis todi laleng daun berserak sujud ke tanah menangis rumputan liar telah tumbuh katamu mengunyah nyawa segala rindu yang kau tinggalkan di sini di rumah ini tangisnya pilu manggil setiap namamu aku rindu pelataran seni ini ranting senantiasa berserak membisiki langkah kita kereta senantiasa setia sekali merajam sepi dan kita kembali lagi mengunyah letih di pembaringan rabu tidak fajar bertanggu di beranda ketika kau teguh sejangkir kopi di pagi yang kau ciptakan rumahku todilaling rumahku menangis menangislah akulah air matahari ngawet ngawet april 2003 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekali kepada kawan-kawan sekalian yang sudah hadir dalam acara ini berdah buku dari daeng pustan basir maras ya vofa sang gayu nah juga terima kasih kepada bu elisabeth di nadia mas hastai triana cak kandar juga ya tepuk tangan untuk kita semua habis ini silahkan oh ya untuk yang ini ada bisa sponsor lagi mohon maaf terus berusaha tutup bagi yang berminat dengan buku ini bisa menghubungi cak kandar dari penerbit interlude juga bisa ke penerbitnya langsung saya rasa untuk bisa dapat tanda tangan begitu ya atau bisa ke kebun makna ini juga jadi reseller juga ternyata ya sudah meruaskan apa usahanya saya sebagai moderator yang wah ini moderator dataan tentu banyak salah dan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya ya sehabis ini tidak tertutup kemungkinan untuk masih ngobrol begitu ya nah tapi sudah demikian demikian iyalah satu satu lagu lah gak harus gitar rindu ini teater SK ini ini mahal ini larang ini itu karena pada buku mempesangkai orang lain gak boleh gak mau mahal ini ini penampilan mahal ini mau gak silahkan pegangin monggo gak harus dimana posisi oke itu bisa mak sao sakit enggak gak laman kaa ya sam kaa a Terima kasih. 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 Terima kasih.